Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back di channel cerita bunda hilya Hmm kali ini kita masak lagi yuk Nah kita mau bikin telur asin nih Ini simple banget, mudah dan gak harus telur bebek ya bunda Bisa juga pake telur ayam Kalau bunda hilya disini pakenya telur bebek Sebelum nonton video ini jangan lupa ya bunda untuk like, komen dan subscribe Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Enjoy this video Yuk kita siapkan bahannya dulu Disini bunda hilya pake 15 butir telur bebek 6 siung bawang putih, kemudian 6 siung bawang merah, ada sereh, ada juga daun salam Kemudian juga ada 1 ruas lengkuas Dan yang paling penting adalah garam 1 per 4 kilo ya bunda Dan yang terakhir adalah roiko sekitar setengah bungkus aja Yuk langsung cuci cara bikinnya gimana Pertama-tama kita cuci dulu telur bebeknya ya bunda Jangan sampai ada kotoran yang tertinggal di kulitnya ini Kalau perlu sih sambil disikat-sikat kayak gini bunda Biar bersih Nah ini dia telur bebeknya yang udah dibersihkan Kinclong ya Oh iya bunda ini telur bebeknya yang masih mentah ya Kemarin sih beli telur bebeknya ini yang mentah di Jian sih Harganya sekitar Rp2.500 sih Kalau di tempat bunda berapa ya Apa mungkin saya kemahalan atau kemuruhan saya juga gak tau sih Tapi kalau misalnya mau hemat budgetnya ya pake telur ayam aja bunda Itu jauh lebih murah Tahap selanjutnya adalah geprek bawang putihnya dulu sama bawang merahnya dulu ya bunda Gak diiris ya tapi dikeprek tuh kayak gini Sebenernya sih ini yang bikin suami ya bunda Kalau bunda hilang sih tinggal nyuting aja dulu Tapi gak masalah ya Soalnya kan sharing ilmu kan juga bisa bermanfaat untuk kita semua Setelah selesai geprek bawang merah sama bawang putihnya Kita bisa iris-iris untuk lengkuas sama serehnya Tapi misalnya kalau lengkuas sama serehnya itu mau dikeprek juga gak masalah Langkah selanjutnya adalah kita panaskan minyaknya dulu Kemudian tunggu sampai minyaknya benar-benar panas Lalu setelah panas masukkan bawang putih, bawang merah, lengkuas, daun salam, serehnya tadi ya Setelah bumbunya baunya harum Kita masukkan air putih sekitar 3-4 gelas ya Oke bunda hilang rasa segitu cukup Kemudian langkah selanjutnya adalah Tambahkan sekitar 1 per 4 kilo garam ke dalam airnya tadi Kemudian diaduk-aduk sampai merata Jangan lupa juga tambahkan setengah bungkus roiko rasa ayamnya ya bunda Lalu diaduk-aduk terus sampai airnya itu mendidih dan matang Sebenarnya bikin telur asin ini juga memudahkan bunda untuk menstok lauk yang siap makan ya Dan of course makanannya itu dipastikan sehat Keuntungan lainnya dari bikin telur asin ini adalah Kita bisa simpan telur asinnya ini dalam jangka waktu yang lama Di suhu ruang sekitar 2 minggu Kemudian di suhu dingin Misalnya kita taruh kulkas nih itu bisa sampai 1 bulan loh bunda Yap Alhamdulillah rebusan bubunya sudah mendidih Tinggal kita matikan ya kompornya Kita juga aduk-aduk sebentar supaya lebih kecampur Tahap berikutnya adalah Masukkan telur asin ke dalam wadah Kalau bisa sih yang agak tinggi ya bunda Biar telur asinnya itu bisa kerendam semuanya Wah Yoya juga mau bantuin nih Aduh hati-hati ya nak telurnya jangan dilempar Dilempar kayak gitu Takutnya pecah nanti Tapi yang namanya anak kecil ya Hilya itu kan pengen bantu Hei hei ayahnya Hilya sampai takut tuh Telurnya diamani dulu aja deh pak Dibawa Tapi Hilya tetep keketu mau bantuin bapak ya Pelan-pelan ya sayang ya Dan makasih Hilya mau bantu bapak di dapur Dan tahap terakhir adalah Tutup telur asin yang direndam tadi dengan plastik Kalau bisa sih diusahakan tertutup sempurna ya bunda Biar Biar gak ada kotoran yang masuk Nah ini dia telur asin Homemade bikinan sendiri Yang tentunya gak ribet Dan gampang banget untuk dicoba Dan bunda-nya juga pernah sih nyoba telur ayam Dan rasanya juga enak kok gurih gitu Jadi rasa bawang-bawangnya itu kerasa Dan telur ini nanti didiamkan selama kurang lebih 3 minggu sampai 1 bulan ya bunda Biar bumbunya terasa Setelah didiamkan 3 minggu sampai 1 bulan Bunda bisa merebusnya hingga matang Selamat mencoba Sekian cerita dari cerita bunda Hilya Bunda Hilya harap informasi ini dapat berguna untuk bunda semuanya Jangan lupa ya untuk subscribe nyalakan loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh